Intro Nama saya Aicah Yati Saya mengajar guru honol di SMP Negeri 15 Kota Cirebon Saat ini saya mengajar bahasa Sunda Dari kelas 7, 8, dan 9 Di samping itu juga sebagai guru BK kelas 9 Nah saya mengajar di SMP 15 dari tahun 2011 sampai hari ini Ibu selamat datang Selamat malam ya Terima kasih Ibu sudah hadir Alhamdulillah, selamat-selamat, terima kasih Tempat yang sangat agak Ini saya belum pernah makan di tempat yang sangat special ini Ibu ya Sama Ini persembahan Ibu dari Diala Indonesia bersama Siswil Hot Virgin Won Di momen hari guru Ini ya, special kita presiasi buat Ibu Tapi kita belum kenal Ibu ya Karena kita mengundang Kita mencari sosok yang sangat berjasa Mungkin Ibu akan mewakili di momen hari guru ini Boleh Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Aicah Yafi Ibu Aicah Yafi Ibu Aicah Yafi Ini sidangan apa disebut, sidangan pembuka ya Sidangan pembuka atau appetizernya berada Ibu Boleh kita sambil makan Ibu? Boleh Boleh Ibu, sudah berapa lama Ibu di apa namanya kita sebut apa ya? Mengapi? Oh iya, sudah berapa lama? Ibu Aicah Yafi Hampir 12 tahun, berarti kalau sekarang 23 Iya, 12 tahun Dari tahun berapa lagi? Guarin, gue 11 Guarin gue 11 Udah sampai 11 Itu Bu jadi guru, diangkat jadi guru, diangkat PNS atau masih jadi guru? Belum 12 tahun lho Bu? Iya, masih sebentar, 12 tahun Iya Tapi kan dengan waktu yang hampir lebih dari 10 tahun buat kita lah sangat luar biasa lah Bu Jadi penasaran kenapa Bu? Pengen menjadi apa namanya, sebetulnya Memutuskan lah, pengen jadi guru Sebetulnya sih Cita-cita dari kecil sih ya Pengen jadi guru Saat itu sih gak tahu di guru itu kayak apa Iya Ya kemudian ya perjalanan hidup ya Selesai sekolah Alhamdulillah diterima di jaman itu Ikip ya mas ya Oh iya Ikip Bandung Ikip Bandung Masuk ke lulusan bimbingan PPB, psikologi pendidikan dan bimbingan Langsung masuk ke Cirebon Bu Di Cirebon maksudnya, dinasnya Mbak ini ya Begitu lulus gak langsung Sajar gak? Ketika dulu punya keluarga Oke Sudah punya anak tiga Baru ada kesempatan yang mengajak Ayo saya disana gitu Belajar Mengamalkan ilmu kebekaannya Gitu Orang-orang anak-anak yang mungkin terpengaruh Apa yang mereka mau Dan apa yang mereka rasakan Dan sejauh ini sih ya sebagai guru bekas dan teman-teman Karena ada tiga guru bekas sekarang gitu Menempatkan diri sebagai Ya katakanlah Lawyernya rumah anak gitu loh Gitu Jadi Kalau memang anak itu sudah di judge oleh Diluar mungkin oleh guru-guru oleh Wali kelasnya Lekal Dalam sana kutip Ya kita belum bisa menjadi seperti itu Belum kita tahu Mereka berperilaku itu tuh dasarnya Apa bu kesan Yang pernah ibu rasain Selama 12 tahun yang paling berkesan maksudnya? Yang paling berkesan itu Tiap hari saya Bika, guru Bika Sering berhubungan dengan Katakan anak bermasalah Yang paling berkesan Yang paling bikin Pong gitu Kepala sasnya itu Ketika Ada satu anak Dia tuh dari Sudah sering lah bermasalah Dengan di sekolah itu Berkali-kali keluar masuk Satu masalah Komunikasi dengan kita Guru Bika Tapi sampai akhirnya Dia itu bisa sampai lulus Selesai dari SMP gitu Sudah dapat injasa Itu yang bikin po Karena kan Namanya anak bermasalah Itu orang-orang sudah capnya Ini memang gak akan benar Anak tuh gitu kan Gak usah dipertahankan Katanya gitu Tapi kan kita berusaha Ya Kita memberi kesempatan Siapa tahu Anak Fima Sandefanya Memang Tau orang tua Ada rejekinya Ada derajatnya Dari sekarang dipertahankan Kita hanya memberi jalan Untuk mereka gitu kan Kita beri kesempatan Itu yang ada Ya Alhamdulillah gitu Terima kasih sayang yang kita curahkan Ke mereka itu Tidak sia-sia gitu Mereka bisa sampai Wawas gitu Sampai lulus Walaupun Di perjalanan Berat banget Di perjalanan Kalau saya karena mungkin Dari awal Sudah menyadari Ada kekurangan Mungkin Kualifikasi gitu Jadi saya itu yang Tidak terlalu berharap banyak Yang penting saya sih Mengamalkan ilmu yang saya punya Sudah itu saja Kalau urusan rejeki saya Di Akata Tutundama Ya Itu boleh ada yang ngaturi Kalaupun tidak sampai Ke saya pribadi Saya berdoa sama Allah tuh Ya Allah Kalau memang rejeki saya Sampai disini Mudah-mudahan Sisanya yang lainnya Yang lebih baiknya itu Kalau tidak sampai ke anak Ya ke cucung Itu saja sih mah Jadi yang menjalininya Enjoy aja gitu Dan rejeki kan bukan Bukan hanya berupa Saya seorang scientist Atau tidak Banyak dong Datang lagi ke rejeki Ini rejeki Rejeki kita berdua Wah ini yang ditunggu-tunggu nih Dari episode satu ya Oke Terima kasih Mas Rejeki bukan sekedar jadi Gak hanya jadi panis Berat gak sih bu akhir Harus memutuskan Berhenti Berhenti Jujur ibarat Sendir Kalau kita anak-anak Pengennya sih Aduh jangan gitu ya Tapi di satu sisi juga kan Iya Harus hidup kan Memang harus leputar ya Ya kalau tidak ditinggalkan Hidup lo meninggal Jadi ya harus diterima Iya Dan itu udah jadi keputusan yang Final lagi berat bu ya Iya Untuk bersama suami bu ya Masa Ada ini gak sih bu Sedikit Kesan Ucapan ibu ya Sebelum mungkin Ini bisa jadi momen juga nih bu Sebagai kenang-kenangan juga mungkin bu Pengen mengucapkan sesuatu Ibu Selama ini sudah mengabdi Sudah bersama Suka duka Yang udah ibu lewatin Karena itu Bers memutuskan untuk Istirahat Ya istirahat di dunia pendidikan Sebagai guru gitu bu Ada yang mau disampaikan ngebu Kira-kira Kesan-kesan apa bu Selama ini Ya untuk diri sendiri Harafannya mudah-mudahan Apapun yang 12 tahun Saya lakukan Saya jalan Saya niatkan Mudah-mudahan itu memang Jadi tambungan saya Spesial apapun Jadi tambungan saya Dianak nanti Dan untuk Lembaga Saya mau ucapkan Terima kasih banyak 12 tahun saya Sudah bisa dikatakan Sekolah itu adalah rumah kedua saya Dari semua yang ada di sekolah itu Semuanya menganggap Saya keluarga Mereka itu tidak perlu Membedakan Misalkan Kloner Atau bukan Lalu kemudian Kualifikasi saya juga Tidak penuh Mereka Menerima saya Padanya Itu Menjegi Dior Buat saya Tidak Tidak ada Ufuran Kalau dikondingan uang Makanya Kenapa Disitu bisa bertahan Selama itu Ya Dan buat keluarga Juga ya Saya Sangat-sangat Berterima kasih banyak Untuk dukungan selama ini Sampai saya bisa Bertahan di summer Saya bisa Total Jadi diri sendiri Sampai jumpa di video